Hai ini bagian kontrolnya ya guys ini termokontrol ini ada indikator indikator untuk on offnya ini ada MCB tamai ini kontaktor kesnya ini termokontrol itu menghidupkan jika termokontrol itu nanti menghidupkan jika suhunya sudah tercapai nanti sini dia juga ngontrol dia juga ngontrol untuk penghidupan pompa guys ya jika suhunya sudah memenuhi baru pompanya hidup jika suhunya tercapai pompanya mati dan juga untuk mengontrol outdoornya ya guys outdoornya pakai dua WK guys itu pakai ini guys ya ini ini konten ini yang pertama ini power input ini untuk kontrol AC 2pk ini untuk kontrol faktan mod pembaresnya Oke guys ya ini pakai fumes BGS ini ini untuk rangkaian kontrolnya guys ya ini kontaktornya oke sekian guys review nanti dilanjutkan lagi ya nah ini penjelasan untuk kontrolnya guys ya di sini kontaktor ini hanya untuk memutus on off melakukan outdoor kesnya outdoor yang asio terdua pas untuk fungsinya untuk pendinginannya kesih untuk ini pun untuk pompanya ini langsung kecet 22 tapi dilewatkan ke MCB kesih karena karena motor untuk pompanya harus hidup terus besi walaupun panas di panas atau mau tumpun dingin harus hidup terus sirkulasi kalau udah hidup terus kali mati maka yang dini kena karena lagasnya tapi untuk sensor peninginnya jika tercapai maka odornya akan mati dikontrol oleh kontaktor ini guys ya jadinya kontaktor ini hanya memutus AC odor kesehatan teruvi sebagai pendinginan untuk air kesehatan AC odor ini yang memutus Hai bisa bila suhunya sudah tercapai di suhu yang diset pakai termokontrol dan itu fungsinya untuk mengontrol dan temperatur yang suhu yang dicapai guys ya dan termokontrol ini sensornya namanya termokobel termokobel itu masuk ke air jika suhunya sudah tercapai misalnya kita ser 18 derajat sudah atau 22 derajat sudah tercapai dinginnya masih tahu ke termokontrol suhu sudah tercapai termokontrol ngasih tahu ke kontaktor kontaktor suhu sudah tercapai maka kontaktor ngasih tahu ke asiodor asiodor matikan suhu sudah tercapai gitu guys ini SMCB sebagai sekaligus pengaman pengaman untuk ampere guys ya pengaman jelas ampere nya over maka dia akan jebleh sendiri guys ya ini pakai berapa ampere guys ini pakai oke oke ini pakai 16 ampere guys ya ini C16 ini ini 16 ampere MCB nya ini 16 ampere karena yang dipakai AC2PK AC2PK itu kurang lebih 1800 watt guys ya atau 1700 watt kan 1 pk nya 750 watt guys ya jadinya cukup untuk 16 ampere karena 16 ampere ini MCB gabungan antara asiodor sama pompa guys ya oke guys ini termokontrol jadinya ini power power masuk untuk power semuanya untuk power termokontrol power pompa maupun power asiodor dan asiodor powernya dikontrol oleh kondaktor kondaktor dikontrol oleh terbukontrol terbukontrol ini mengontrolnya karena dikasih tahu oleh sensor suhu atau termokopel guys ya ini indikator tercapai tercapai ini indikator tercapai ini indikator motor jalan sama indikator suhunya tercapai guys ya suhunya jika belum terima hidup jika sudah tercapai mati dan jika hidup dia motor pompa nya hidup guys ya sudah guys itu penjelasan untuk termokontrol simpel sekali jika ada pertanyaan bisa chat ke mbah ya guys ya nah ini untuk tabungnya guys ya ini bagian pembuangan guys ini bagian output untuk air yang sudah dingin dibuang untuk untuk disirkulasikan ke media yang didinginkan setelah menghasilkan panas baru dibuang ke sini lagi dipompa dibuang ke sini nanti sini airnya panas didinginkan pakai spiral nanti dinginnya keluar lagi ini pembuangannya harusnya ditaruh di bawah guys ya supaya bersih kalau kalau di samping ini ini kalau di ini biasanya ngendak kalau kita merusakan pakannya Bu sebaiknya pembuangan di bawah itu lebih baik ini level air guys ya level air oke guys sekian dulu untuk review nanti kalau sudah dipasang spiral kita lanjut lagi ini barang-barang ini dengan sendiri Pak Oh ini dari kita ya ini dari makhluk hai 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 lah nolak-barang ini kalau cenderung-barang ini nanti berapa meter Hai cepat di sini ini tuh dikabungi pilih woi Hai 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 Terima kasih. Terima kasih.